Halo semuanya, bertemu kembali dengan saya. Pada kuliah kali ini, kita akan berbicara investasi di pasar modal dan juga investasi di pasar bercanggah. Mungkin Anda sudah sering mendengar investasi di pasar modal, misalnya investasi dalam saham dan komplikasi. Sedangkan investasi di pasar bercanggah, misalnya adalah investasi dalam kontrak orex atau kontrak emas. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bahan kuliah kita pada hari ini. Jadi, judul topik kita pada hari ini adalah investasi di pasar modal dan di pasar bercanggah. Yang pertama harus kita diskusikan adalah apa yang dimaksud dengan investasi. Investasi adalah komitmen dana terhadap komoditorial dan keuangan yang akan dimiliki dalam periodi waktu tertentu di masa depan untuk mendapatkan keuntungan. Kata-kata kunci di sini adalah satu, komitmen dana. Yang kedua, dana tersebut kita gunakan untuk investasi pada komoditi. Entah itu komoditi real, entah itu komoditi keuangan. Untuk waktu tertentu misalnya satu hari, satu bulan, satu tahun dalam rangka memperoleh keuntungan atau return. Investasi dalam komoditi real bisa misalnya berbentuk investasi pada emas, real estate, tembara, cpu, investasi pada aset keuangan bisa seperti saham, pedigasi, kontrak-kontrak option, kontrak-kontrak keujaan. Mari kita lihat ilustrasi dalam komoditi real ya. Seorang investor membeli rumah dengan harga Rp450 juta. Nah Rp450 juta ini adalah komitmen dana. Beberapa waktu kemudian, katakanlah setahun, rumah tersebut dijual seharga Rp500 juta. Maka, dengan komitmen dana Rp450 juta, dan dilakukan investasi dalam dimensi waktu setahun, diperoleh keuntungan atau return Rp50 juta. ilustrasi di bidang aset keuangan, misalnya seorang investor membeli Rp1.000 juta saham Rp4.500 juta. Dengan harga beli Rp4.500 juta per lembar. Nah Rp1.000 x Rp4.500 juta adalah komitmen dana. Beberapa waktu kemudian, investor tersebut menjual sahamnya dengan harga Rp4.600 juta per lembar. Nah, dengan modal Rp4.500 juta, yaitu Rp1.000 x Rp4.500 juta, didapatkan keuntungan Rp100.000. Karena harga jualnya adalah Rp4.600 x Rp1.000 juta, sama dengan Rp4.600 juta, sementara harga belinya adalah Rp4.500 juta, didapatkan keuntungan Rp100.000. Nah demikianlah ilustrasi saya tentang apa yang dimaksud dengan investasi, dan bagaimana contoh investasi. Tentu contoh sederhana ya, kita belum pada contoh yang lebih kompleks ya, contoh investasi di komoditi real, maupun komoditi ke uang. Nah selanjutnya mari kita carakan bagaimana investasi di pasar modal, khususnya investasi saham dan obligasi. Mari kita lihat. Apa yang dimaksud dengan pasar modal dan bursa efek? Saya kira dua istilah ini sudah sering Anda dengar ya. Pasar modal itu merupakan wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana dan pihak-pihak yang memiliki dana. Nah pihak-pihak yang memerlukan dana bisa perusahaan yang akan menjual sahamnya atau yang akan melakukan emisi saham. Bisa juga pihak-pihak yang memerlukan dana yaitu investor yang hendak menjual saham yang dimilikinya. Sedangkan pihak yang memiliki dana ada investor yang bermaksud membeli sekuritas di pasar modal. Nah tempat yang terorganisir yang menyelenggerakan perdagangan sekuritas di pasar modal dinamai bursa efek. Jadi bursa efek itu pasar modal yang tempatnya ada dan terorganisir. Dan di Indonesia pasar modal itu bursanya dinamai bursa efek Indonesia atau BEI. Banyak sekuritas yang diperdagangkan tentu saja di bursa efek Indonesia tetapi dua yang paling lazim dalam saham atau stok dan obligasi atau bond. Berikutnya apa yang dimaksud dengan saham dan kita memperoleh apa kalau kita investasi di saham. Dengan bahasa yang sederhana bisa kita sebut saham adalah bukti kepemilikan seseorang terhadap sebuah perusahaan. Jadi kalau seseorang membeli saham ketiga negara berarti dia pemilik ketiga negara walaupun mungkin proporsi kepemilikannya sangat kecil sekali karena dia membeli saham juga tidak banyak lembarnya tapi itu adalah bukti kepemilikan. Nah kalau seorang investor membeli saham apa kemungkinan keuntungan yang dia dapatkan return yang dia dapatkan keuntungan pertama namanya ketiga negara ketiga negara itu adalah selisih positif antara harga jual saham dengan harga beli saham. Kalau kita jual lebih mahal daripada saat kita membeli maka itu ketiga negara tapi tentu saja bisa terjadi ketiga negara atau kalau kita beli lebih mahal daripada kita jual ya. Yang kedua dividend dividend adalah bagian dari laban yang didistribusikan kepada investor atau kepada pemegang saham. Sedua itu yang didapatkan oleh investor dari investasi di saham. mari kita lihat ilustrasi di sini. Investor A membeli 10.000 lembar saham PX kemana harga per lembarnya adalah 3.000 per lembar. Setahun kemudian dia menjualnya 3.100 per lembar tapi ada capital G-nya dari 3.000 ke 3.100 selain itu PTX juga membagi dividend dividend tadi sudah saya sebutkan bagian dari laban yang didistribusikan kepada atau yang dibagikan kepada pemegang saham yaitu 60 rupiah per lembar. Berdasarkan ilustrasi tersebut berapa keuntungan dari capital G-nya baik dalam rupiah maupun dalam presentasi lalu berapa yang didapatkan investor dari dividend baik dalam rupiah maupun presentasi dan berapa total keuntungan yang didapatkan dalam setahun karena tadi dimensi waktunya setahun walaupun kenyataannya bisa jadi investor berinvestasi di saham dalam bulanan mingguan bahkan harian atau samjaman ya mari kita lihat keuntungan karena perubahan harga per lembar 100 karena tadi diberi 3.000 dijual 3.100 karena jumlah lembarnya 10.000 lembar maka kita kalikan 100 kali 10.000 lembar dalam 1.000 juta nah kalau yang 1.000 juta ini atau yang 100 per lembar itu dipersentasikan ketemu angka 3,33% yang kedua investor juga mendapatkan dividend per lembarnya 60 karena dia membeli saham sebanyak 10.000 lembar berarti dia mendapatkan dividend sebanyak 60 60 rupiah kali 10.000 lembar sama dengan 600 ribu nah kalau dividend ini dihitung dalam persentase ketemu angka 2% maka keuntungan total yang mendapatkan oleh investor adalah sebesar 5,33% yaitu 3,33% dari capital gain dan 2% dari dividend lalu berikutnya apa yang dimaksud dengan obligasi dan apa keuntungan yang didapatkan oleh investor dari investasi di obligasi dengan bahasa sederhana boleh tersebut obligasi adalah surat yang menunjukkan pengakuan terhadap hutang atau kewajiban yang akan dibayar oleh si penerbit obligasi kepada si pemegang obligasi si penerbit obligasi adalah perusahaan dan perusahaan inilah yang berhutang komit membayar pokok utang dan duang utang si pemegang obligasi adalah investor yang membeli obligasi tersebut obligasi yang diperdagangkan di Bursa FF Indonesia bisa obligasi korporasi atau obligasi perusahaan entah itu berbasis konvensional maupun berbasis syariah yang sebut dengan suku bisa juga obligasi negara baik obligasi negara berbasis konvensional maupun berbasis suku lalu apa kentuan yang mendapatkan oleh investor dari investasi di obligasi utama capital G sama dengan saham tadi selisih positif antara harga jual dengan harga di obligasi kalau selisihnya negatif namanya capital lost rupi yang kedua bunga bunga yang ditentukan sesuai dengan kontrak obligasi berapa persen bunga atas nilai nominal obligasi tersebut mari kita lihat ilustrasi investor B membeli satu lembar obligasi korporasi KPI seharga Rp980.000 nilai nominal obligasi tersebut adalah sejuta bunga obligasi adalah 6% per tahun obligasi tersebut dipegang selama setahun dan pada akhir tahun dijual Rp1.010.000 berapa bunga yang didapatkan investor baik dalam rupiah maupun dalam persen asing berapa keuntungan karena perubahan harga capital gain dan berapa total keuntungan yang diperoleh investor dari prestasi biopikasi kita lihat yang pertama investor memperoleh bunga 6% per tahun 6% kali sejuta sama dengan Rp60.000 dalam persen Rp60.000 dibagi dengan harga perolehannya Rp980.000 sama dengan 6,12% investor investor juga memperoleh return karena perubahan harga harga belinya Rp980.000 harga jualnya Rp1.010.000 berarti didapatkan keuntungan Rp30.000 kalau Rp30.000 dipersenkan setara dengan 3,06% berarti total return yang didapatkan investor dari prestasi aktivasi adalah sebesar 9,18% Lalu berikutnya setelah kita sudah paham tadi apa itu saham dan bagaimana ilustrasi perhitungan keuntungan dan keuriannya pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sebenarnya mekanisme perjalanan saham di perusaha efek Indonesia perdagangan saham di busa efek Indonesia khususnya pada pasar reguler dan pasar timan dilakukan melalui menang menang perdagangan berkelanjutan dengan sistem yang mereka pakai dinamai J-A-T-S Jets ya mari kita lihat setelah saham dicatatkan di perusahaan efek artinya bukan lagi IPO bukan lagi penawaran perdana oleh perusahaan emiten kepada investor tetapi sudah selesai penawaran perdana sekarang masuk ke jual-beli antar investor di bursa itu namanya pasar sekunder ya nah ada investor yang ingin membeli saham sementara ada investor yang ingin menjual saham nah investor yang ingin membeli saham dan yang ingin menjual saham tentu melakukannya lewat anggota bursa yaitu broker broker lah yang mengikut perintah atau order baik order beli maupun order jual ke sistem yang diselenggerakan oleh pursa apabila suatu saham tertentu dijual oleh investor jual dan cocok dengan apa yang diharapkan oleh investor beli maka terjadilah transaksi misalnya investor jual hendak menjual saham yang saham pta dijual sebanyak 10 lot harganya 1200 perlemah investor beli melihat cocok order dia juga begitu hendak membeli saham yang bersamputan sebanyak 10 lot harganya juga cocok 1200 ini terjadilah transaksi kalau harganya tidak cocok tentu tidak terjadi transaksi tentu ada nanti aktis-aktis atau nasihat-nasihat investor kepada nasihat-nasihat sorry nasihat-nasihat broker kepada investor bagi investor jual misalnya broker bisa memberikan masukan bahwa harga jualnya terlalu tinggi anda tidak akan mendapatkan dana dengan harga jual setinggi itu bisa juga investor memberikan aktis kepada bisa juga broker memberikan aktis kepada investor bahwa harga belinya terlalu rendah dengan harga seperti itu anda tidak akan mendapatkan saham yang anda rendah jadi bisa terjadi aktis sehingga terjadi pertemuan harga antara investor jual dan investor beli sehingga terjadilah transaksi ada tiga segmen di pasar perdagangan saham pertama pasar reguler kedua pasar tunai tiga pasar negosiasi esensi dari pasar ini adalah seperti berikut pasar reguler di pasar ini jual beli saham dilakukan antara investor dengan penyelesaian transaksi T PUS dua apa masuknya T PUS dua kalau investor jual menjual saham penyelesaiannya T PUS dua berarti dia mendapatkan uang dia mendapatkan uang pada T PUS dua artinya dua hari setelah terjadinya penjualan begitu juga investor beli dia mendapatkan saham yang dia beli dua hari setelah terjadinya transaksi TUS jadi hak dan kewajiban selesai dua hari setelah terjadinya transaksi kalau pasar tunai esensinya adalah kita lanjutkan kembali kalau pasar tunai esensinya adalah transaksi jual beli saham diselesaikan P plus 0 artinya hak dan kewajiban diselesaikan pada hari perdagangan itu juga pada pasar negosiasi transaksi jual di saham diselesaikan sesuai dengan kesepakatan sesuai dengan negosiasi antara broker jual dan broker beli itu esensi ketiga segmen pasar tersebut berikutnya adalah apa yang dimasuk dengan indeks dan bagaimana memakai ada banyak indeks di rusa efek indonesia tetapi ada dua yang kita bahas dalam hal ini pertama adalah indeks indeks harga saham kebunan di HSK nah karena dari namanya yaitu saham gabungan berarti dalam indeks ini semua saham diikut sertakan di dalam perhitungan untuk menciptakan berapa indeks atau begitu berapa indeks nah indeks saham indeks harga saham gabungan ini yang SKI ini dibentuk pada tanggal 10 Agustus tahun 82 dengan indeks dasarnya adalah 100 saat itu jumlah saham yang diperdagangkan hanya 13 pada tanggal 6 Mei 2020 sudah ada sebanyak 694 saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan IHSK pada tanggal 6 Mei 2020 adalah sebesar 4.608,790 bisa Anda bayangkan indeks ini sudah ada selama hampir 28 tahun dengan kenaikan sekitar 4.508,990 selama ke-20 tahun tersebut sejak dimulai yaitu indeks ke-1 bagaimana cara menghitung indeks pada dasarnya indeks hari pertama yaitu 10 Agustus 1992 ditetapkan sebesar 100 lalu bagaimana menghitung indeks hari kedua ketiga dan seterusnya sampai dengan sekarang katakanlah kita lihat pada hari kedua rumus untuk menghitungnya adalah nilai pasar pada hari kedua dibagi nilai pasar hari sebelumnya dikurang nilai pasar hari sebelumnya dibagi dengan 100 nilai pasar hari ini misalnya pada hari ini 88,4 miliar nilai pasar pada hari sebelumnya misalnya 85,7 miliar dibagi 100 ketemu 101,073 nah ini kita menghitung dari waktu ke waktu sampai dengan sekarang sehingga ketemu indeksnya tadi pada tanggal 6 Mei 2020 yaitu 4528,790 mari kita lihat posisi pada tanggal 6 Mei 2020 ada sebanyak 6 miliar lebih ya 6 miliar lebih saham yang diperdagangkan dengan total sekitar 5 triliun lebih 5 triliun lebih perdagangan dalam hari itu dengan frekuensi perdagangan 5 6.300 kali dalam hari itu nah kita lihat di gambar ini ada tanda panah kebawah berarti pada hari ini terjadi penurunan indeks yang itu menggambarkan penurunan harga-harga penurunan itu terjadi sebanyak 4,61% jadi harga-harga saham turun pada tanggal 6 Mei dibandingkan dengan tanggal 5 Mei kalau kita hubungkan dengan saham tadi maka terjadi secara umum capital loss rugi sebanyak 0,461% kerugian 0,461% itu setara dengan 21,343 poin 21,343 poin 21,343 poin itu berasal dari indeks sebelumnya indeks sebelumnya kita lihat di atas ini 4,630 1,333 dan indeks tanggal 6 Mei 2020 4,608 1,790 kalau bisa disiakan turun sebanyak 21,343 poin jadi cara maknanya terjadi capital loss secara umum di pasar apabila kita menghitung semua saham dalam indeks harga saham kebunan sebesar 0,461% lalu lalu indeks kedua yang sedang tercerahkan adalah LQ 45 LQ 45 ini adalah indeks harga saham yang melibatkan hanya 45 saham yang paling liquid jadi tidak komposit tidak semua dihitung hanya 45 saham yang paling liquid yang paling sering diperdagangkan itu bisa jadi saham-saham yang masuk ke sini bisa berubah termasuk tergantung pada Indonesia saham yang bersangkutan nah LQ 45 dibentuk pada tanggal 13 Juni 1994 dengan indeks 100 juga sementara pada tanggal 6 Mei LQ 45 sudah berada pada posisi 687,44 ya jadi terjadi kenaikan sebanyak 587,44 selama hampir 26 tahun pada tanggal 6 Mei 2020 juga terjadi penurunan LQ 45 sebanyak 0,51% atau setara dengan 3,52 poin cara menghitung 0,51% dan 3,52 poin itu sama dengan cara menghitung GISG tadi ya ini ringkasannya indeks-indeks LQ 45 GISG dan indeks lain ada grafiknya ada angka indeks sebelumnya ada angka indeks sekarang ada perubahan dalam persen ada perubahan dalam poin lalu bagaimana membaca aktivitas perdagangan mari kita lihat disini contoh aktivitas perdagangan ada kolom nomor ada kolom kode usaha nama usaha ini adalah situasi 6 Mei 2020 harga tertinggi artinya harga transaksi yang paling tertinggi dalam hari itu 6 Mei 2020 harga terendah harga transaksi jual-jual saham pada hari itu yang paling rendah frekuensi kan bisa lebih dari sekali bisa lebih dari sekali bisa juga tidak ada frekuensi atau tidak ada transaksi pada hari itu tapi low artinya harga paling rendah harga penutupan tentu ini harga sore-hari pada saat penutupan kursa hari berikutnya ini menjadi harga pengukuran lalu disini selisih harga ini adalah capital pay atau capital loss kalau negatif adalah capital kalau positif tentu capital loss disitulah investor terdapat keuntungan kalau negatif berarti kepervensi investor terdapat kerugian ini perlu banyaknya saham yang diperdagangkan pada hari itu dengan nilai nilainya rupiah nilainya rupiah dari semua saham yang diperdagangkan pada saat itu sedangkan frekuensi ini menunjukkan banyaknya transaksi yang terjadi pada hari itu kalau kita lihat disini ada frekuensi 0 berarti pada hari itu sama sekali tidak ada jual-jual saham untuk perusahaan tersebut dan ini juga sering dinamai dengan saham tidur ini adalah aktifitas perdagangan saham PT Budangganan selama beberapa tahun kalau cerita tadi aktifitas perdagangan dalam sehari penyakititas perdagangan dalam bertahun-tahun di ringkas di ringkas per bulan kalau kita lihat disini misalnya pada akhir bulan Januari berdasarkan harga penutupan harga tertinggi 64.000 per lembar saham harga terendah 51.900 per lembar dan harga penutupan 57.800 per lembar dan pada bulan itu ada 21 hari ya ini cerita frekuensi perdagangan puluh transaksi dan nilai transaksi lalu kita kelihatan ke Desember tanggal 16 tapi dalam dua tahun ya Desember tanggal 16 kalau kita bandingkan harga penutupan saja ya harga penutupan 15 Januari oh sorry Januari 2015 akhir bulan Januari 57.800 per lembar harga penutupan Desember 2016 63.900 tentu terjadi perubahan harga yang lumayan signifikan ya yang cukup besar kalau dipegang misalnya dalam dua tahun itu maka investor akan untuk ini grafiknya kalau kita lihat grafik ini malah lebih panjang ya tahunnya dari 2015 ke 2019 harganya di sekitar 62.500 per lembar 2015 menjadi sekitar 75an ya 75an ribu per lembar mari kita lihat angkanya kalau di 2015 harganya 57.800 per lembar kalau di 2019 sudah 83.650 per lembar terjadi peningkatan harga sekitar 25.800 per lembar dalam beberapa tahun itu jadi artinya masyarakat yang melakukan investasi di sana kekuatan negara memperoleh contohnya yang besar apabila mengugam dalam 1, 2, 3, 4, 5 tahun ini lalu berikutnya kita sudah membahas investasi lalu kalau saya ingin melakukan investasi bagaimana caranya maka cara yang anda lakukan apabila anda tidak memulai investasi di pasar modal pertama siapkan dana dingin dana yang tidak mengganggu keuntuan popos yang lalu hubungi perusahaan untuk membuka rekening kita siapkan KTP NPWP dan persyaratan lain yang ditentukan oleh perusahaan efek tersebut lalu perusahaan efek itu akan memberikan kita aplikasi komputer dan sudah ada dana deposit kita tadi waktu membuka rekening kita siap beli jual beli jual jual sahab kita lakukan seterusnya tentu broker akan memberikan aktif-aktif untuk melakukan investasi tentang pasar modal informasi-informasi tentang pasar modal melalui berbagai saluran informasi saya kira itu cerita saya tentang investasi di pasar modal khususnya saham dan kondikasi dan tentu saja nanti cerita saya itu akan dilengkapi oleh tugas-tugas kelompok yang ada di RTM 2 ya selain masjid 2 ya tapi selain investasi di pasar modal saya juga tidak cerita bagaimana investasi di pasar berjaga Anda mungkin sering mendengar tawaran-tawaran telepon masuk SMS masuk WA masuk untuk investasi dipotong berjangka entah itu emas entah itu OX entah itu yang lain-lain ya perlu juga Anda ketahui bagaimana sih mekanisme investasi di pasar berjangka ini mari kita lihat sama-sama apa yang dimasuk dengan pasar berjangka nah pasar berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual di komunitas dengan penyerahan kemudian bersamaan kontrak berjangka kata kunci pertama adalah komoditas komoditas yang dimaksud di situ adalah bisa komoditas driver seperti berjuara misalnya bisa komoditas keuangan seperti kontrak berjangka emas jadi bukan jual-beli emas tapi kontrak berjangka emas jadi aset yang mendasari emas tapi yang kita beli adalah kontrak tentang harga emas gitu yang kedua adalah penyerahan kemudian beda dengan saham beda dengan saham penyerahan kemudian di future nanti penyerahannya mungkin bisa 2 bulan 4 bulan 6 bulan ke depan gitu lalu dimana pasar berjangka terjadi pasar berjangka sering disingkat PBK ya pasar berjangka kemudian bisa terjadi di gursa berjangka bisa juga terjadi di luar gursa berjangka di negara kita ada 2 gursa berjangka pertama gursa berjangka Jakarta BBC kadang disebut istilasinya CFX Jakarta 50% ada 3 kursa komoditi dan derivati Indonesia BKDI ya ada 2 kursa berjangka di negara kita lalu lalu ada 2 jenis pasar di PBK pasar berjangka komoditi pasar bilateral adalah pasar dimana banyak pemainnya banyak pedagang yang memperjual memberikan kontrak dan banyak investor atau klien yang membeli kontrak dan pasar multilateral ini terjadi di gursa pasar multilateral terjadi di gursa tetapi ada juga pasar yang terjadi di luar gursa namun akan tetapi tentu saja harus melakukan laporan ke gursa dan lembaga klinik pasar yang terjadi di luar gursa namanya pasar bilateral bilateral itu berarti 2 dalam hal ini ada hubungan 1 lawan 1 yaitu antara pedagang kontrak-kontrak berjangka dengan investor atau nasabah yang melakukan pembelian terhadap kontrak tersebut 1 lawan 1 1 tambah 1 2 makanya bilateral dan seringkali disebut pasar bilateral ini adalah SPA sistem perdagangan alternatif kalau dalam bahasa inggris over the counter tapi kalau di sini dikenal dengan sistem perdagangan alternatif ini lebih lanjut perbedaan diantara kedua pasar mari kita lihat apa yang dimaksud dengan SPA tadi sudah saya singgung sistem perdagangan alternatif dan siapa penyelenggaranya nah SPA adalah sistem perdagangan yang berkait dengan jual-beli kontrak diripatif yang dilakukan secara bilateral antara nasabah piala peserta SPA dengan pedagang penyelenggara SPA jadi di sini bisa kita sebut si penyelenggara SPA adalah pedagang berjangka pesertanya adalah piala berjangka pedagang berjangka itu PT PT itulah yang menciptakan pasar PT pedagang itulah yang menciptakan kontrak-kontrak yang tidak diperjualikan dia adalah market maker pembuat pasar dan ada PT lain PT lain adalah piala broker piala berjangka PT piala berjangka ini adalah yang memasarkan kontrak-kontrak berjangka yang diciptakan oleh pedagang berjangka lalu siapa pembelinya itulah namanya investor tapi nama lain adalah nasabah nasabah di pasar berjangka ya jadi disitu kita bisa lihat seperti pertanyaan ini peran pihak-pihak yang ada di SPA kalau tadi pedagang berjangka atau trader dialah yang menciptakan pasar dialah yang menciptakan kontrak emas dia menciptakan kontrak-kontrak silver dia menciptakan kontrak oil dia menciptakan kontrak siu dia berani memutuskan harga dia berani membuat kontrak dan kontrak itu diperjual belakang oleh pialang berjangka nah pialang ini seperti broker yang memilih kita yang bercerita ke kita dia lah anggota sistem perdagangan alternatif ini ya lalu kita kita itu sebagai apa namanya nasabah atau bisa juga disebut investor yang membeli kontrak-kontrak itu dan juga melikidasi tentu saja kontrak itu ini kita hentikan lalunya posisi kita yang sedang terbuka lalu ada bursa tadi saya sebutkan bahwa SPI itu terjadi di luar bursa over the counter di toko-toko di kantor-kantor perusahaan-perusahaan pedagang dan pialang bersama tetapi tentu saja bursa harus menerima laporan bursa wajib memantah apa yang terjadi di SPA tentu SPA harus melaporkan harus melaporkan kalau SPA tidak melaporkan transaksi yang terjadi padanya ke bursa nah inilah termasuk transaksi apa namanya ya ilegal lah transaksi tidak dilaporkan ke bursa transaksi di luar bursa nanti kalau terjadi resiko ini akan merugikan oleh akan merugikan investor atau masalah gitu ya lembaga clearing lembaga clearing juga ada lembaga yang memastikan lembaga yang memastikan bahwa hak dan kewajiban para pihak yang melakukan transaksi di sistem perdagangan alternatif ini terpenuhi ya jadi ada perusahaan pedagang yang memperjual berita kontrak ada broker yang memasarkan ada nasabah yang menjadi investor ada bursa dan lembaga clearing yang melakukan pengawasan terhadap transaksi tersebut sehingga perlu juga anda sebagai investor memeriksa apakah atau memastikan apakah betul-betul perusahaan pedagang dan piala ini terdaftar di bursa dan di lembaga clearing dan juga mendapat izin dari lembaga pemerintah yaitu Bakopi ya badan yang mengawasi perdagangan berjangka ini adalah bagian dari kementerian pertengahan bagaimana proses penerimaan nasabah baru di pasar tersebut mestinya begini ada komunikasi awal antara nasabah dengan pialang lalu pialang harus menjelaskan risiko di pasar ini dan pialang juga menilai layak nasi nasabah ini jangan otomatis menerima kalau nasabah ini tidak layak untuk berinvestasi karena risiko di sini sangat besar biasanya keuntungan besar risiko besar lalu melakukan tanda tangan kontrak perjanjian yang berisi perjanjian dan dokumen bahwa sudah betul-betul diceritakan risiko yang dihadapi oleh investor atau nasabah di pasar ini kira-kira bagaimana mekanisme transaksinya pertama nasabah menetor margin kredit kening terpisah pada bank penyimpannya margin sejumlah uang tertentu seperti deposit lalu komunikasi dengan wakil pialang untuk melakukan transaksi transaksi jual kontrak atau transaksi beli lalu wakil pialang menetor margin ke lembaga keling kemudian wakil pialang menyampaikan order posisi yang kita buka yang dibuka oleh investor atau nasabah ya sebuah berjangka berjangka kemudian mengkonfirmasi transaksi kepada lembaga clearing perusahaan yang ditunjuk sebagai lembaga clearing yang dapat izin yaitu dari pemerintah lembaga clearing nanti memberikan konfirmasi perhitungan-perhitungan kerugian-kerugian serta keuntungan lalu wakil pialang memberikan berbagai informasi terhadap kesamatan kira-kira begitu ilustrasi pokoknya tapi nanti di bagian belakang ada detail tahapan yang kita akan melihat apa saja yang diperdagangkan apa saja produk yang diperjual berikan di perdagangan berjangka SPI ini sistem perdagangan teknologi ada forex ada gold emas ada silver vera ada indeks ya ada oil atau minyak tapi umumnya ini bukan komoditas primer misalnya minyak minyaknya betulan yang diperjual berikan bukannya atau misalnya emas emasnya betulan tetapi kontrak kontrak beripati kontrak future kontrak yang didasarkan pada aset yang mendasari tentu saja terharus menguasai juga permintaan dan penawaran terhadap aset-aset yang mendasari kalau kita tidak membeli kontrak-kontrak ini ya lalu ada istilah short dan long short long atau long short new ini nama lainnya adalah perdagangan duara posisi long kalau kita sebut long berarti kita beli kontrak baru beli kontrak baru jual kemudian ini agak unik ya beli dulu baru jual long kalau short jual dulu baru beli makanya disebut warna kita bisa mengambil posisi long beli dulu kontrak tertentu nanti jual kalau kita mengambil posisi short jual duluan nanti baru beli prinsipnya keuntungan kerugian itu selisih antara harga jual dan harga beli bisa didahului jual baru beli bisa didahului beli baru jual lalu kapan kita mengambil posisi long beli dulu baru jual ya kan beli dulu baru jual kalau kita yakin harga ke depan harga di masa yang kenata harga dalam sebulan dua bulan tiga bulan ke depan itu akan naik kita beli di depan berarti harganya lebih murah kita prediksi harganya akan naik kita jualan pada saat harga naik tapi kalau kita menduga harga-harga naik harga emas naik kita beli kontrak emas harga indeks naik kita beli kontrak indeks nilai tukar akan naik kalau kita yakin harga-harga akan naik belilah kontrak posisi long beli dulu beli kontrak beli nanti baru dijual kita tutup posisi kita kita tutup pada saat harga naik apabila selisih harga jual dengan harga beli positif lebih tinggi harga jual tentu saja bagaimana dengan posisi soft soal itu artinya kita yakin harga ke depan turun berarti kalau harga ke depan turun harga hari ini harga yang terbaik harga tertinggi berarti hari ini karena ini harga tertinggi menurut rugaan kita berarti hari ini kita menjual karena kita prediksi 2 bulan lagi akan turun disitulah kita beli jadi jual duluan baru beli dari mana kita jual dari mana kita pembeli tentu kontrak yang sudah disiapkan oleh trader itu trader kan market maker dia pembentuk harga dia sudah selalu bersedia untuk jual belikan kontrak itu ya gitu jadi kalau kita prediksi harga turun ya jual duluan nanti beri belakangan gitu supaya selisih antara harga jual dengan harga beli positif ini kita nunggu gitu ya seperti apa ilustrasi perdagangan emas seperti inilah kontraknya kalau bisa anda bayangkan ini bukan jual beli emas fisik ya ini adalah kontrak yang didasarkan pada harga emas mari kita lihat ada dua jenis kontrak disini ya XUL10 XULF gitu ya gak usah kita lihat semuanya tentu saja ya kita lihat disini kontraknya 1 USD sama dengan 10 Rupiah rate ya dan ini yang dikontrak dalam emas ini kontrak emas ya yang emas ukurannya adalah 100 TROI ONS ya hari perdagangan dan marginnya marginnya kita lihat 10 juta per lot deposit kita ya uangnya harus kita setor lalu komisi ditunjukkan 50 ribu per lot per sisi ya baik sisi kita jual maupun sisi beli tentu saja ya roll over kalau kita investasi kita bermalam berganti hari ya ada transaksi ataupun bayaran roll over fee ya kepada kepada pialan ya dan apa lagi kira-kira itu sebagai ini ya dasarnya tapi untuk lebih jelasnya mari kita lihat ilustrasi begini kadang-kadang kontrak itu tidak terlalu jelas tidak terlalu mudah kita pahami kalau kita tidak punya ilustrasi mari kita lihat ilustrasi nasabah A memprediksi harga emas loko London akan turun loko itu artinya tempat London karena London lah pasar emasnya kontrak emasnya pusat saksi future emasnya lalu ia membuka order membuka posisi jual atau shop ya jual atau shop sorry ini jual atau shop jual ya sell sell juga sama ya jual sell shop ya dia mengambil posisi jual mengapa dia mengambil posisi jual karena dia mengambil posisi harga turun jadi sekarang jual nanti nanti beli harganya 1200 per troikon dia beli dua lot dimana satu lot itu sama dengan 100 troikon setelah itu diketahui harga emas ternyata betul menurun posisinya menjadi 1185 per troikon sebelumnya 1200 lalu ada komisi broker 100 10 dolar per lot dan ada pajak PPN 10% dari komisi nah mari kita lihat perhitungan untung-untungnya harga jual ini tadi kan posisi dia sebenarnya posisi dia membuka posisi jual jadi dia jual duluan baru beli beli setelah harga turun karena dia kan memprediksi harga turun makanya dia mengambil posisi soft jual dulu baru beli karena dia prediksi harga turun berarti harga jual dia adalah 1200 kali dua lot satu lot satu troikon 240 harga beli dia walaupun jual duluan harga beli dia 1185 per troikon sama dengan 237 dolar 237 dolar terjadi keuntungan otot 3000 ya komisi per lot 10 dolar 10 kali dua 20 dolar PPN-nya 10% sama dengan 2 terjadi pengurangan 22 dolar berarti COVID yang didapatkan oleh investor itu adalah 2978 ini tentu dalam sehari ya dalam sehari mengapa dalam sehari nanti kita lihat ceritanya kalau lebih dari sehari ilustrasi yang kedua masyarakat memprediksi harga emas akan naik ini masyarakat memprediksi akan naik berarti lebih baik dia beli duluan nanti jual belakangan karena memprediksi harga naik dia membeli pada harga yang murah tentu saja dia membeli 4 lot dengan harga 1182 per kroyon setelah itu tanggal 23 April berarti hari itu juga ya hari itu juga naik betul naik 1193 per kroyon lalu nasabah menutup ordernya menutup posisi ya kalau menutup posisi itu artinya kalau dia sebelumnya posisi beli ditutup dengan posisi jual ya kalau dia posisi jual ditutup dengan posisi beli kan gitu ya ini karena ini posisi dia di awal adalah beli likuidasi artinya menutup posisi dari jual ya lalu satu lot saja yang dia jual dan hari kedua berarti overnight melewati hari sisanya 3 lot lagi 3 lot lagi ya dijual dengan harga 1196 per kroyon ya mari kita lihat perhitungan pada hari pertama betul sesuai prediksi dia harga akan meningkat nah harga jual dia 1193 per kroyon sedangkan harga beri 1182 per kroyon sekarang hanya satu lot ini adalah perhitungannya perhitungan perhitungan 1100 USD dikurangi komisi untuk satu lot plus BPN 11 bersih 1089 USD bagaimana dengan hari kedua nah karena ini melewati hari maka ada biaya roll over ya lihat harga jual 1196 harga beli 1182 3 lot ya ketemu 4200 dolar keuntungan kotor komisi 10% sama dengan 30 PPN 3 tapi roll over fee di ilustrasi soal disebutkan roll over fee adalah 5 per hari begitu lewat hari harus bayar roll over fee 5 dolar per hari ketemulah semua pengurangan perkuapan dan keuntungan bersih 4152 itulah ilustrasi perdagangan transaksi future emas bagaimana dengan forex yang dua inilah yang paling banyaknya diperdagangkan SPA forex dan emas makanya yang dua itu juga saya buat ilustrasi nah pertama mari kita lihat cara membaca quote votasi di forex mata uang yang pertama disebut adalah mata uang base base currency dan base currency itu selalu dianggap satu ya contoh GPB per USD 1,5831 artinya satu Greek Britain vonsterling satu vonsterling bernilai 1,5831 dolar yang di depan lihat yang ditulis di depan pertama adalah GPB vonsterling dan selalu dianggap satu berarti satu vonsterling sama dengan 1,5831 dolar itu cara mempunyai ya nah itu apabila vonsterling per USD di waktu berikutnya adalah 1,5841 kalau tadi kan 1,5831 berubah berubah menjadi 1,5841 ini berarti vonsterling menguat 10 poin menguat 10 poin atau dolar melemah 10 poin berasal dari selisihnya selisih dari kursus tersebut ya gitu lalu selain itu kita juga harus paham apa yang disebut dengan bid dan as bid dan as selisih antara bid dan as dinamai spread ya yang kita berdagang itu harus kalau kita jual beli beras kita jual 10 ribu kita beli 9 ribu berarti spreadnya seribu ya harus ada spread kalau tidak ada spread tidak ada dapat keuntungan kita kita jual tentu harus lebih tinggi dari harga beli supaya kita dapat spread ya nah itu juga logika bid dan as apa yang dimaksud dengan bid harga beli oleh broker broker membeli paluka 1,8 1,5831 as harga jual oleh broker 1,5835 tentu harga jual lebih tinggi daripada harga beli supaya dapat spread supaya dapat untung as itu harga jual oleh broker lebih tinggi daripada bid harga beli oleh broker jadi ya ini cerita bid dan asnya dimana dimana adalah as selalu lebih tinggi ya untuk mendapatkan keuntungan as selalu lebih tinggi untuk mendapatkan keuntungan mari kita lihat ini misalnya ini ya euro cara bacanya euro euro disebut di depan berarti 1 euro USD berarti ini untuk bid 1 euro sama dengan 1,09349 USD untuk as 1 euro sama dengan 1,09362 USD itu cara bacanya ya lalu selisih antara as dan bid namanya bid aspek itu menambarkan keuntungan dari si padahal ya mungkin ini sama contohnya mari kita lihat ilustrasi nasabah C memprediksi euro akan naik euro akan naik euro itu berarti euro dipasangkan dengan USD dia mengambil posisi beli kenapa mengambil posisi beli karena akan naik beli di depan pada harga yang murah ya kan dia membuka posisi beli dengan harga 1,3530 4 lot 1 lot di pasar di pasar di pasar pores adalah 100 ribu ya beberapa jam kemudian harga euro betul naik menjadi 1,3540 euro meningkat ya sehingga ia melipidasi posisi jadi posisi di dalam posisi beli dipidasi menjadi posisi jual ya kan komisi broker 10 per lot dan pajak 10 persen kita lihat harga jual dia 1,3540 ya kalikan dengan 4 lot kali dengan 1 lot nya 100 ribu dan harga belia 1,3530 kalikan 4 lot dan 100 ribu ketemu angka laba otor dia adalah 400 dolar dikurangi komisi dan DPN ketemu bersih 356 dolar seperti itu ilustrasi jual di dua contoh yang saya berikan adalah forex dan emas di pasar berjangka khususnya pasar berjangka yang SPA sistem perdagangan antematik mari kita bicara tentang margin tadi tadi sudah sebutkan margin margin dia beberapa tadi sebut margin mari kita lihat istilah-istilah margin berikut ini pertama count margin itu total uang yang kita miliki dalam rekening atau akun kita di broker ini minimum deposit yang kita kita perlukan untuk mempertahankan posisi kita posisi atau posisi jual atau posisi beli initial margin adalah margin awal yang harus tanamkan dalam berkansaksi jadi kalau kita membuka akun kita diminta sejumlah presentasi tertentu jadi bukan sebesar miliar transaksi tidak lebih rendah dari itu sejumlah persentas tertentu just margin bagian dari uang yang kita dikunci oleh broker untuk menjaga posisi yang bisa kita gunakan untuk amannya menjaga posisi ini bergerak dari waktu ke waktu kita bisa rugi sebelum kita tutup posisi kita itu bisa merugi bisa kita untung kalau rugi perlu ada pengaman perlu ada dana yang ada di situ usable margin margin yang free bagian dari uang kita yang masih bebas sedangkan margin call kalau margin call jumlah uang dalam akun nasabah tidak bisa menambal kemungkinan rugi jadi ruginya bergerak kita terlalu sedikit untuk menutupi kerugian nah ketika itu terjadi terjadi margin call maka posisi kita ditutup otomatis oleh broker yang ditutup karena tentu jangan sampai terjadi kerugian tanpa ditutup dan dari mana duitnya ya nah kalau kita kena margin call berarti ditutup nanti ada perhitungan kerugian yang kita hadapi ya itu artinya margin oke ini tadi sebenarnya sudah saya jelaskan nanti baca lebih lanjut yang sudah tadi nah mari kita lihat ilustrasi lebih detail lebih detail dalam transaksi di pasar berjangka ini pertama membuka posisi transaksi kita membuka posisi transaksi open order ya membuat order entah order beli entah order beli jual yang kita tender nah caranya begini satu bisa dengan market execution sesuai dengan harga yang ada di pasar nah kalau kita membuka posisi transaksi bayangkan ini kita menghadapi aplikasi aplikasi broker ya aplikasinya diberikan kepada kita namanya misalnya metatrader ya kita kita mengambil posisi apakah sell ataukah buy tadi kan sudah saya jelaskan kapan sell sell atau short buy atau long ya lalu pilih market execution market sesuai dengan harga sekarang harga pasar sekarang informasi sekarang kita tentukan mau beli jual berapa lot kita tentukan stop loss kita tentukan juga take profit stop loss itu artinya supaya kita tidak rugi berkelanjutan pada harga berapa kita menghentikan posisi kita kalau take profit supaya kita tidak kehilangan laba yang sudah dapat ya kita di harga berapa kita akan menghentikan atau menutup posisi kita yang sedang terbuka supaya dapat lama ya gitu nantikan takutnya harga meningkat atau harga menurun bergantung posisi kita ya kalau kita posisi short itu kan kita mengharapkan harga akan menurun ya harga menurun kan kita laba 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 tapi takutnya nanti sudah laba hilang labanya gitu kan pada harga berapa kita take profit supaya otomatis dihentikan posisi kita supaya kita dapat laba bisa juga kita pilih pending order jadi di aplikasi komputer itu ada pending order berarti harga jual dan harga beli itu sesuai dengan yang kita set kita pilih sell atau jual lalu harganya kita tentukan bukan pada harga yang ada di informasi sekarang ya kita tentukan harganya ya kita isi ya kita isi harganya ya lalu buy limit sell limit buy stock sell stock ini sama dengan logika tadi logika kita mencoba membeli harga berapa misalnya contohnya disini buy limit membeli di bawah harga pasar sekarang kalau misalnya harga pasar sekarang 1,58 membeli di bawah itu 1,52 misalnya kita set gitu ya dan seterusnya bisa Anda artikan lalu kadaluarsa kapan order kita itu kadaluarsa artinya kalau sudah lewat waktunya kita sistem tidak boleh lagi menjalankan itu misalnya ada luasanya 1 hari 2 hari dan seterusnya ya baru berapa lot lalu kita tentukan juga stop loss take covid ya supaya ada kesempatan bagi kita untuk menghentikan kerugian berkelanjutan secara otomatis oleh sistem dan ada kesempatan bagi kita untuk memperoleh laba supaya tidak kehilangan laba itu oke posisi itu adalah posisi baru membuka posisi ya entah posisi buy posisi sell kita buka di aplikasinya dagang atau broker ya lalu kita amati transaksi itu betul gak sesuai produksi kita kita prediksi harga naik betul ke harga naik kita prediksi harga turun betul ke harga turun kalau begitu kita harus ahli dong untuk untuk mengamati posisi tawar posisi penawaran posisi permintaan terhadap produk yang kita beli ya kalau kita beli emas kita harus memasai emas siapa saja pembeli emas bagaimana produksi emas meningkatkan produksi emas produksi emas meningkat mungkin harga kan turun permintaan emas oleh industri industri apa namanya industri perhiasan oleh bank sentral untuk simpanan oleh investor lain atau oleh perusahaan-perusahaan elektronik yang begitu emas kalau permintaannya meningkat tentu harga akan meningkat juga jadi kita harus begitu-begitu baru kita bisa menutup posisi kalau sebelumnya kita jual kita beli kalau sebelumnya kita beli kita jual apakah kita tutup posisi saat kita rugi atau kita tutup posisi saat kita menutup baru setelah itu kita pikir-pikirkan kita analisis analisis apa yang terjadi selama kita bertransaksi mungkin kita perlu mengkaji ulangnya strategi kita dalam membuka dan menutup posisi kira-kira gitu tapi melakukan transaksi di pasar berjangka khususnya SPA itu ada risiko ini harus hati-hati legalitas pastikan ya broker pedagang yang kita hubungi itu adalah benar-benar dapat izin dari bakupti di anggota wursa dan lemah keliring tertentu bonafit jangan sampai masuk blacklist lihatlah wursa efet atau wursa berjangka atau bakupti apakah dapat blacklist di situ masuk ke perusahaan itu lalu betulkah rekening kita segeranya kita terpisah dengan rekening dia dipisahkan betul password yang diberikan ya ini yang paling mengkhawatirkan juga apabila pedagang dan broker bekerjasama untuk mengalahkan kita ya sistem gagal bisa juga ya tidak bisa eksekusi saat menuntungkan tidak bisa eksekusi kita sudah lihat kita periksa harga turun harga turun wah kita eksekusi dengan likidasi ya gak bisa sistemnya macet waduh itu sangat sangat tidak bonafit ya merupikan kita bisa juga potasi salah ya harganya tidak seperti itu tertulis misalnya 1,58 padahal yang benar adalah 1,42 akan sangat merupikan risiko harga komoditi berubah-ubah ini berarti kita harus paham tentang perintahan penawaran komoditas begitu juga risiko baketing disini ya menghempur dana dari masyarakat memproses hanya di kantor pialang tidak disampaikan kebursa karena kalau disampaikan kebursa kan berarti ada fee juga yang dikuti pursa ya kalau trading ahead of customer disini pialang tidak melakukan amanah kita order sebenarnya order kita gak dijalankan ya atau holding order pialang menarik atau menahan amanah kita saya kira begitulah jelasan saya tentang bagaimana investasi di pasar modal perusahaan khususnya dan bagaimana investasi di pasar berjangka khususnya pada pasar SPI sistem perdagangan alternatif khususnya pasar forex dan emas kemudahan bermanfaat bagian semua berkira seperti itulah kuliah kita pada hari ini terima kasih